Pakai tabung apaan tuh, Mang? Sabunnya sabun apaan, Mang? Mesinnya juga mesin apaan, Mang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang aku pegang ada dua tipe foam lens Yang satu bawaan dari mesinnya Dan yang ini eksternal dari H&L Hari ini kita akan tes kedua-duanya Yang belum tahu, aku pakai mesinnya Pakai mesin B3 Nah, untuk sampo-nya aku selalu pakai snow wash dari Automova Semua barangnya nanti aku masukin deskripsi Atau cek komentar yang disematkan Langsung aja cus, kita coba foam lens yang bawaannya Jadi kalau tabung yang ini gak usah beli lagi teman-teman Langsung aja kita isi samponya Kurang lebih nanti sekitar setengah atau satu garis Nah, biar irit aku pakai setengah garis aja dulu ya Oke, udah aku masukin Nah, segitu kelihatan kan ya setengah garis kurang lebih Kita ambil dulu gayung sebentar, kita isi air Nah, buat sekarang percobaan aku pakai di dua garis aja dulu Kalau nanti teman-teman boleh dikira-kira lah ya Nah, ini nanti jadinya segini tuh Cukup lah ya, kita tutup lagi sekarang Tinggal dimasukin aja tutupnya Habis itu diputer ke arah kanan Oh iya, jangan lupa dikocok-kocok sampai sabun dan air bersatu Setelah itu langsung aja kita tes ya Kita ambil dulu gun atau tembakannya Nah, pas pemakaian sabun Jangan pakai mode lurus kayak gini Nanti malah boros sabunnya Kita puter aja ke kanan pakai mode V Kurang lebih di 30-40an derajat Nah, kurang lebih kayak gini ya Biar pas nanti pas pemakaian sabun Kalau semprotannya udah kayak gitu Langsung aja kita pasang ya Kalau tabung bawaan yang ini gampang banget ya Tinggal ditempel Habis itu didorong Sampai agak kenceng ya Dan ada bunyi cerak Kalau udah kuat dan nempel Langsung aja tekan tuasnya kayak gini Nah, itu ya hasil busanya kayak gitu Kalau buat pribadi sih Sesekali lumayan lah oke ya Meskipun teksturnya agak cair kayak gini Sekarang langsung aja kita pakai foam lens Dari HNL yang bening Buat di awal kita harus lepaskan dulu Nozzle ditembakan atau digannya Tinggal dibuka aja ya Diputer kayak gini Nah, kalau misalkan udah diputer dan lepas Nanti tinggal dipasang konektor sama tabungnya Oh iya temen-temen nanti ini terpisah ya Nah, yang ini yang aku tunjukin Kalau nggak salah namanya adapter Jadi nanti kalau belinya dipisah-pisah temen-temen Ada tabung, adapter, sama quick release Nanti aku masukin satu-satu ya Di deskripsi atau di komen Oke, langsung aja kita pasang dulu yang pertama quick release-nya Gampang ya Tinggal diputerin gitu aja temen-temen Yang penting rapat Kalau misalkan mau kuat Boleh pakai kunci ya Yang penting nggak ada bocor pokoknya Nah, sekarang kita isi air dan sabun ya Langsung di foam lens atau tabungnya Nah, tutupnya udah aku lepas barusan Kalau takaran yang biasa aku pakai ya Pertama-tama kita isi dulu sabun Jumlahnya 200 mili temen-temen Nanti di situ ada garisnya kok gampang Sampo-nya seperti biasa Aku pakai dari Automova Nah, ini udah aku isi ya 200 mili Nah, kalau untuk airnya Aku biasa pakai 800 mili temen-temen Jadi nanti pas diisi itu Pas ya di angka 1 liter atau 1000 mili Gampang ada angka takarannya Kalau udah sekarang kita tutup lagi ya temen-temen Tinggal diputer aja ke sebelah kanan Yang penting rapat dan tidak ada bocor-bocor Gampang ya Setelah itu tinggal kita kocok-kocok Seperti di awal tadi Kurang lebih sampai si air dan sabun bersatu Sampai berwarna biru kayak gini Oh iya, sebelum dipakai Nanti pastikan putaran yang di atas itu Mentok ke arah kanan Dan nozzle-nya aku setting melebar dikit ya temen-temen ya Nah, kebukanya dikit aja kayak gitu Jadi itu nanti sebarannya sedeng ya Sekarang kita tinggal ditempelin aja ya Tarik quick release-nya Dan dorong ke depan foam lens-nya Pokoknya sampai ada bunyi ya Dan kayak mengunci kayak gitu Gampang lah ya pokoknya Sekarang langsung kita tes aja tembakannya ke motor langsung Nah, kurang lebih kayak gini temen-temen Nah, sekarang kita usap nih sabunnya Lumayan tebal banget ya Buat jangka panjang sih ini enak temen-temen ya Apalagi nyuci mobil dan lain sebagainya Nah, kita coba tes jarak deket tuh Mantep banget Gak bakal nyesel lah Kalau pakai foam lens yang kayak gini Buat motor, buat mobil ya Nah, sekarang kita coba ke dinding dan ke tembok Widih, mantep Kelebihannya kalau pakai foam lens kayak gini Busanya santai ya Gak gampang turun Nah, ini langsung aja aku coba ke tembok Udah cukup lah ya segitu Nah, langsung aja kita tes nih temen-temen Tebal juga ya Pokoknya nanti dari mesin Foam lens sama sabunnya Kalau mau beli aku masukin deskripsi Atau komen yang disematkan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Menguong